Hai Assalamualaikum teman-teman Saya Hitala Tipah Dari kelas FM 18B Universitas Banda Perjualan Karawang Nah dalam persenganan kali ini Saya akan membahas tentang Hajian ilmiah tanaman obat Yaitu daun jambu biji Kalau sekarang kita simak videonya ya Check it out Informasi tanaman obat Daun jambu biji Identitas Tanaman Nama tanaman daun jambu biji Yaitu Pesidii folium Nama spesiesnya Pesidium guajavael Nama daerah Berikut berbagai macam Nama daerah dari tanaman Daun jambu biji Di antaranya Provinsi Sumatra Daun jambu biji Untuk sebutan Melayu Daun gelima beruh Untuk sebutan Aceh Daun geliman Untuk sebutan Batak Provinsi Jawa Yaitu daun jambu kulutuk Untuk sebutan Sunda Dan sebagainya Kandungan kimia Daun jambu biji Di antaranya Yaitu ada Tanin Quersetin Guayaferin Dan Leukosianidin Lanjutnya Ada asam Asalat Dan Asam Malat Kegunaan Atau khasiat Nah untuk daun jambu biji Ini memiliki Kegunaan Atau khasiat Yaitu Sebagai Anti diare Lokasi tumbuh Nah buat teman-teman Ada yang sudah tahu belum Dimana lokasi tumbuhnya Tanaman jambu biji Untuk lebih jelasnya Mari kita simak Berikut ini Tanaman jambu biji Tumbuh di dataran rendah Hingga dataran tinggi Dengan ketinggian 1200 mdpl Nah untuk tanah gambur Hingga tanah liat Dapat ditanami jambu biji Akan tetapi Lebih baik Seperti tempat terbuka Dan banyak udara Ya teman-teman Cara penggunaan Nah untuk penggunaan Daun jambu biji Sebagai anti diare Dapat dilakukan Dengan cara berikut ini Menurut penelitian Hamzari Pada tahun 2008 Menyebutkan bahwa Masyarakat di sekitar Hutan tabu-tabu Menggunakan daun jambu biji Yang masih muda Atau segar Sebanyak 15 lembar Untuk kemudian Dicuci dan direbus Dapat juga Direndam dengan air panas Selama 15-20 menit Dan diminum 3 kali sehari Nah jadi begitu teman-teman Semoga video tersebut Dapat menambah Hawasan kita semua Jangan lupa Like, comment, and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya